Intro Hmm, parah nih kayak gini nih kok bisa semua lagi di umbar kenapa ya orang banyak kayak gini ya bilang apa dia ya dia umbar aib-aib dia di masa lalu sih yang seharusnya kan dia tutupi gitu kan tapi dia pede gitu macam gak ada malu gitu ya mungkin terpancing pertanyaan juga ya kadang kan pertanyaan itu menjebak gak sadar kita jadi terungkap gitu aib kita sendiri terpancing cerita bisa jadi sih itu mengaruhnya cuman itu buruk juga sih gak boleh kita kerjakan gak boleh kita lakukan karena itu sebuah yang mengundang fitnah takutnya iya karena kan istilahnya kita kan harus istilahnya menjaga diri kita dari perasaan ke orang ya menjagalah istilahnya supaya orang itu gak salah paham kan gara-gara itu bisa jadi aibnya gak terbongkar gitu iya jadi kan semua orang jadi tahu gitu ya ya itu dia dan itu mungkin sebab kebanyakan orang-orang itu dan itu sebabnya bahwasannya hilangnya meru'ah lagi harga dirinya gak ada lagi udah gak malu lagi gak ada malu lagi contoh segala maksiat yang dikerjakan diceritakan dan itu pengaruhnya juga mungkin karena terlalu dekat mungkin kayaknya makin sini makin kesini tuh malah jadi makin trend gitu dan itu pasar bisa menjadi faktor tuntutan pasar kalau gak aku gini aku gak terkenal kan banyak sekarang kan karena pengaruh konten karena pengaruh ingin viral karena pengaruh ingin dikenal jadi terkenal yaudah ceritakan itu karena kan media Indonesia ini khususnya kita kan gak bisa memfonis seluruh media itu buruk gak tapi kebanyakan media sekarang untuk meningkatkan popularitas dan daya tariknya itu mereka membuat konten-konten seperti itu ya banyak yang dirugikan sih menurut anak itu dia yang menceritakan itu orangnya sendiri ya kan tanpa dia sadari atau disadari ya itu pengaruhnya bahkan dalam Al-Quran itu dalam Quran Surat Nur ayat 19 Allah itu berfirman kata Allah SWT itu orang-orang yang mencintai ataupun menyukai menyebarkan berita huak menyebarkan berita bohong menyebarkan berita dusta menyebarkan aib-aibnya sendiri yang itu yang sifatnya itu buruk sebenarnya ini ini buruk kan karena kan otomatis kalau baik itu apa namanya ya otomatis bernilai positif gitu kan bisa mengajak gitu tapi ini keburukan makanya kata Allah orang-orang seperti ini nih kata Allah akan mendapatkan adab yang pedih di dunia wal akhirah berarti dua-duanya dapat ya baik itu di dunia ataupun di akhirat kenapa pertama di dunia dia akan terhinakan contoh lah misalnya manusia kenal kita baik gitu kan awalnya awalnya baik gitu kan antum Masya Allah gitu kan yang gak ada perasangka buruk manusia sama dia tapi setelah dia menceritakan aibnya sendiri apa yang terjadi alah sepulang itu itunya dulu jadi gitu orangnya itu dia pengaruhnya dan juga kalaupun di akhirat nanti Allah Allah itu baiknya sama kita atau Allah tutup aib-aib kita antum misalnya kita nih kita kan gak ada yang baik lah siapa yang baik disini gak ada kan gak ada kita yang baik kita ini penuh dengan khilaf dosa dan lain sebagainya tetapi sebangking baiknya Allah sama kita itu Allah jaga aib-aib kita itu Allah tutup serapat-rapatnya dan itu bukti tanda sayangnya Allah tanda apa namanya rahmahnya Allah sama kita tetap yang na'udhubillahnya macam inilah kasusnya banyak tersebar sekarang dia yang menyebarkan aibnya sendiri tanpa ada rasa takut rasa malu bahkan ini kayaknya jadi apa ya nilai cuan apalagi di di thumbnail-thumbnailnya itu kan di alt-thumbliannya itu udah ditulis itu ya ayub-ayubnya itu pernah ini-ini itu yang menarik perhatian orang kan kalau misalnya kan artis-artis kita sebut artis tapi sebagian oknum itu menjadikan itu sebagai konsumsinya dia pernah berzina dia pernah mencuri dia pernah mukuli orang dia pernah tawuran ketika diceritakan itu booming lah viral kan jadi viral jadi trend trending di youtube si fulan pernah gini jadi konsumsi jadinya jadi konsumsi publik ya bahkan ibaratnya kita seolah-olah kita itu membuka aib kita ataupun membuka keburukan kita di hadapan orang lain untuk kita jadikan tontonan mereka gitu untuk jadi istilahnya konsumsi mereka itu kan buruk kali sepertinya gitu contoh kayak gini contoh kayak gini ya ini abang punya penyakit misalnya memilih punya panu misalnya gitu kan punya kurap gitu kan berani gak abang gitu buka oh ini lo panu gitu ini lo kurap gitu ataupun apa kayak aib-aib yang sifatnya itu kayak privasi kita lah malu lah malu lah kan masa kita tunjuk-tunjukkan iya masa kita tunjukkan tapi itu kebanyakan manusia sekarang nih ya lupa terhadap hal itu na'udhu di Allah Assalamualaikum datang dia menjembaru dari mana gak pernah nampak lagi pulang kampung apa cerita enggak kali cerita gak ada yang berlalanya tadi gimana holiday-nya holiday-nya gimana masya Allah ngumpul sama keluarga jumpa lah jumpa keluarga jumpa lah misalnya jumpa mana tau kan nyamuk-nyamukannya cerita enggak apa cerita apa nih ini dibahas yang trend sekarang yang lagi yang viral yang banyak sekarang apa cuman ya banyak lah kita temui sekarang ini kayak orangnya itu malah mengumbar aibnya sendiri dan dia gak malu akan hal itu malah senang gitu jadi kebanggaan itu lah tadi gini bang kemarin tuh bulan apa ini bulan apa nih insya Allah ramadu-ramadu yang gila aku aku betul ini tapi jangan bilang orang lah uang apa bang uang bukber masih ini bukan jangan ketawa aku serius ceritalah kami dengar ini uang bukber uang sahur uang apa lagi uang zakat program kan sama dia semua uang zakat uang bukber aman berarti uang bukber aman uang zakat uang gila yang pula kemarin berapa untuk gila banyak sih 5 juta untuk apa itu gak bisa ngomong lah soal duit ini banyak apalagi duitnya tuh manusia urusannya sama manusia baru sama umur aja yang tuh berat kali berkara berlepas di lah dari antum tanyainnya aja lah emak betul lah mana tau kayaknya apa namanya kontes pembahasan kita selara mempadil terkait tentang hal-hal demikian kita sembunyikan kalau misalnya bang padil nyampaikan ke kami tapi mungkin dia nyampaikan untuk solusi kepikiran ya itu yang betul kalau misalnya kalau misalnya itu dalam rangka bab tazkir atau untuk mengingatkan kita tentang hal yang gak boleh mencari solusi jalan keluar tapi ini jangan sebagai sebuah hal ini bang padil sampaikan ke semua orang gak sebagian jangan lah ini baru kami bahas ini betul sejalan itu kan ibaratnya dosa bang padil itu dosa gak ngambil harta dia itu bilang itu gak dosa 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 kan dosa kan kenapa soalnya anda ngomong sama orang lain inilah lagi kita bahas tadi inilah lagi kita bahas bang padil kebetulan datang oke kita bahas ini itu disebut dengan hal yang haram karena kan itu aib ya betul gak sepakat gak itu dosa jangan jika-jika haram dimana haram coba haramnya itu keharamannya itu disebabkan bang padil menceritakan hal-hal yang sebenarnya itu gak perlu bang padil ceritakan mungkin perbuatan untuk mencuri mengambil uang jaket itu memang haram menceritakan dari mana asal-usul haramnya asal-usulnya bang padil telah membuat fitnah dosa kepada diri bang padil sendiri itu mengambil uang jaket dimana haramnya ya haram itu iya perbuatannya anak menceritakan ke orang lain ini dimana maksudnya kabar bang padil ini dia ceritakan orang lain macam tadilah kasus tadi kan kita diperintahkan untuk menutupi aib kita keburukan kita itu ditutupi dalam kata istilah kita tutup aib kita Allah sudah menutup aib kita ini kan pertama ini kan pertama yang tahu bang padil ngambil uang jaket ini kan cuma bang padil sebenarnya yang lain tahu gak ada gak bang padil bilang kalau ketahuan nanti udah dipukul di satu kampung ada gak jadi kan itu terkaitnya cuma bang padil sendiri dia tahu terus bang padil ini menceritakan wih aku ngambil uang jaket gimana aku ngambil dulu uang uang jaket itu kan istilahnya menjadi bang padil sendiri yang bang padil umbar sehingga orang wih itu si padil ngambil uang jaket dia dulu dia kasih dia hidup lagi ya itu sebabnya makanya kita gak boleh dipukuli misalnya di masa nanti wah tahu gak warga sekarang susah berarti kalau kita membuat jahat itu jangan dibilang orang gitu jangan lah ini kayak dibilang nanti kerana kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang larang gimana ya gak usah lah misalnya perbuatan buruk misalnya antum nih sakit perut kodarullah gak sempat ke kamar mandi terpaksa dia tercecer di celana antum apa antum bilang ke orang-orang wih aku ini gak akan malu kan iyalah yaudah kayak gitu kayak gitu loh dosa-dosa kita jangan lah gitu cerita-cerita por kan kita malu gitu kita berbuat salah itu dia tolong padi burukan gimana Ramya kan diperintahkan kan aku gak tahu yaudah makanya ini dikasih tahu dikasih tahu kata rasulullah s.a.w. kulu umatin mu'afan illa mujahirin jadi setiap umatku itu dia itu akan diampuni dosa-dosanya dimaafkan gitu mu'afan kata rasulullah akan dimaafkan oleh Allah kecuali illa risau al-mujahirin mujahirin ini adalah orang-orang yang menjaharkan ataupun menampakkan terang-terang kemaksiatannya malah dia bangga dengan maksiat itu gak malu lagi dia buat itu di hadapan mata manusia aku buat gini aku berzina aku mencuri di hadapan manusia aku berkelahi di hadapan manusia kenapa rupanya urusan-urusan aku kok urusan-urusan dirimu sendiri itu orang sombong itu udah jatuh kebab sombong pula menentang Allah lagi ini juga ya makanya kita itu harus menutupi aib-aib kita Allah udah baik sama kita Allah udah sayang tutup aib kita cuma kita sendiri yang mengetahui dan Allah sendiri ya tugas kita bertawabat ini bukan malah tobat malah makin sombong malah menceritakan ke media aku semalam maka dikatakan oleh kamu pernah berzina iya aku pernah berzina dan kalau masih pada perempuan kamu masih apa namanya status kamu masih maaf cakap lah masih perawan gitu enggak apa kan sebuah hal-hal yang sebenarnya gak boleh diceritakan laki-laki pun kamu pernah berzina dan sebagainya iya aku berzina dengan si Fulana diceritakan dengan bangganya boleh Bang Padil sama kayak Bang Padil sepertinya maksiat dan dosa-dosa kita itu simpan jadikan intropeksi dan memperbaiki diri kita makanya salah satu kesombongan itu adalah kesombongan jenis ini seolah-olah dia bangga dengan maksiat dia mengkerdilkan Allah maksud mengkerdilkan ini Allah ini gak ada apa-apanya di sisi dia terhadap maksiatnya itu dalam artian kata kata para sahabat maaf al-mujahirin kata Rasulullah s.a.w fa'altu fil bariyah kada wa kada aku melakukan hal demikian semalam dan dia menceritakan kepada orang lain contoh dia berzina semalam dia ceritakan aku berzina semalam dengan si Fulana aku mabuk-mabukkan minum khomar narkoba semalam dia ceritakan kepada manusia tanpa rasa takut dan khawatir itu dia ya cukup gak boleh di ceritakan simpan saja dia pribadi dan kata kata para ulama disebutkan oleh Imam An-Nawawi hukum menceritakan aib diri sendiri kepada orang itu haram hukumnya karena apa? karena itu telah menjatuhkan kehormatan diri sendiri dan itu dilarang dalam Islam Islam itu menjaga kehormatan diri kehormatan orang lain kita jaga kehormatan diri kita harus lebih kita jaga jangan kita rendahkan diri kita muru'ah ya kan? iya itu juga muru'ah muru'ah sedikit banyak itu harus paham iya muru'ah disebut kita jaga kehormatan kemuliaan diri jangan kita jatuhkan ini masa kita aib-aib kita macam dibilang Bang Bila terberak-berak dalam celana misalnya masa Bang Padil tengok nih anak kecil jangan iya kan gak mungkin Bang Bila Bila masih kecil mungkin masih anak kecil ini udah besar gitu mohon tuh kan gak tau ini kan udah tau itulah analoginya iya makanya kita gak boleh kita jaga diri kita maksudnya pahala baik itu apa namanya kita jadikan sebagai motivasi pahala buruk itu kita jadikan sebagai privasi gitu yang baiknya itu kita ambil motivasi aku berbuat demikian berarti harus aku tingkat tapi yang buruk itu kita jadikan sebagai privasi kita bertobat dari Allah subhanahu wa ta'ala dari atas dosa-dosa itu kalau ada gak hal keburukan yang bisa memotivasi sejak kapan keburukan nah istilahnya kita ceritakan itu tuh untuk memotivasi orang ah ya betul oh itu maksudnya gini misalnya boleh gak atau gak apa-apa atau gak kalau kita ceritakan hal buruk kita tapi tujuannya untuk memotivasi orang lain istilahnya untuk sebagai bahan pelajaran pelajaran itu maksudnya gak masalah sebagaimana yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab anda pernah membaca beberapa hadits boleh ya sebenarnya boleh tetapi itu dalam bak motivasi istilahnya bak motivasi disini memotivasi orang untuk menjauhi perkara itu contoh contoh misalnya kayak kalau kita nonton di salam tv itu ada jalan hidayah ya gak kisah-kisah mu'alaf seorang mu'alaf seseorang yang dulu kisah hijrahnya kisah hijrahnya anak band dia dulu merokok dia itu dulu apa namanya berandalan dia ceritakan pengalaman hijrahnya itu gak masalah dalam bak motivasi dan dia gak berbangga-banggaan dari situ malahan dia menangisi kenapa dia dulu kayak gitu itu gak masalah dan riwayatnya ada juga dari Umar Ibn Khattab setelah itu Umar Ibn Khattab dia menangis sahabat Umar dia menangis pertama kemudian selang beberapa menit dia tertawa tertawa lalu sahabat kebingungan wahai kenapa tiba engkau tadi menangis tiba ketawa dia bilang lah aku menangis karena aku mengingat dosa-dosaku aku menangis karena aku meningat betapa bencinya dulu aku sama Islam katanya betapa buruknya akhlakku dengan jauhnya aku dari Allah jauhnya aku dari Muhammad lalu kenapa engkau tertawa sesungguhnya aku tertawa betapa bodohnya dulu aku bisa menyembah patung oh terheran lah kenapa bisa aku percaya dengan patung yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat berhala-berhala dia tertawa ketika mengingat itu dan dalam bab ini diperbolehkan dan jangan sebut aku itu alangkahadatnya lebih bagus gak disebut gitu pelakonnya namanya ada dulu orang jika seseorang kata ganti ada si fulan dulu kayak gini padahal maksudnya itu menceritakan pengalaman kita itu lebih bagus itu lebih menjaga kehormatan menjaga muruah kita menjaga harga diri kita biar gak dispelekan orang berarti keburukan yang motivasi itu terbatas berarti tidak semua keburukan keburukan-keburukan yang tidak menjatuhkan kita pada tahap hina contohnya adalah sampai-sampai merendahkan harga diri kita orang dari itu memandang kita seburuk-buruk jadi buruk itu dia makanya oleh sebab itu bang Padil mulai sekarang macam cik kita semua punya masa lalu bang Padil bang Padil punya masa lalu tersendiri dengan masa lalu bang Padil bang Billy juga anak juga punya masa lalu dan Allah baik nyama kita Allah jaga masih kita Allah tutup bang Padil tahu gimana anak kecil bang Padil tahu gimana bang Billy kecil gak tahu kita kan maka jangan kita ceritakan dulu mungkin pernah nyuri mangga orang pernah ngambil sandal orang ya itu kita tutup oke paham sini paham sampai disini paham maka oleh sebab itu kita tetap stiqomah menjaga diri kita dalam kebaikan tapi hindari hal-hal yang menjatuhkan meruah kita dan jangan pernah share aib-aib kita di sosial media jangan terpancing kebanyakan media sosial nanti orang ngajak-ngajak cerita nanya-nanya jangan sampai antum masih antum pernah gini antum pernah gini wah aku pernah jangan terpancing bilang saja semoga Allah mengampuni dosa-dosa semoga Allah melindungi anak dari hal itu kan bentuk doa itu semoga Allah menjadikan ahamba orang yang bertakwa doa kita jangan malah bangga Allah aku pernah pernah aku kau kan masih ektasi aku sabun satu kaleng aku banti iya wala gitu bapak dilah nantilah apa namanya udah paham nanti jangan pula aku bilang sama masyarakat kalau anak nutupi aib orang lain insya Allah kan tengok aja nanti kalau kalau ketahuan nanti jangan dalam dalam kata Rasulullah barang siapa yang menutupi berusaha menutupi aib saudaranya maka Allah akan menutup rapat aibnya sendiri jadi Bang Padil jaga aib Bang Padil Bang Bidi jaga aib Bang Bili dan kita sama-sama menjaga aib teman-teman kita dulu ada sebuah faidah kalau kalian dengar dengar cerita buruk tentang teman kalian saudara ketika masuk rumah tutup ini telinga pejamkan matanya cuman maksudnya pura-pura gak tau aja gitu gak maksudnya jangan pulak nanti lagi bertamuan tuh gini kan belum dengar benda canda dimakanya bingung maksudnya itu istilah kiasan itu lah bahasa kiasan makanya sekolah dulu oke masya Allah warakallah fikum balik kak jelas yuk benda cuman benda cuman Terima kasih.